Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang belum subscribe silahkan subscribe karena kalian akan dapat tips especially untuk budget traveler baik international ataupun domestic so stay tune well guys in this video saya ingin share about the budget travel to south korea atau seoul kira-kira berapa ya kalau misalnya kalian traveling ke korea selatan mahal atau enggak kira-kira untuk budget selama 6 hari yang harus kalian perhitungkan adalah 4 hal utama dalam traveling terutama kalau misalnya kalian traveling mandiri atau solo itu kan tidak ada yang mengatur budget ini dan itu ya alias enggak sepaket kalau kalian pergi pakai travel agent semuanya harus diatur sebaik mungkin jadi ada 4 hal utama yang harus diperhatikan dalam traveling yang pertama adalah transportasi 2 akomodasi 3 konsumsi 4 koneksi internet dan yang lain baru leolah dan segala macamnya ya yang lain lainnya tapi 4 hal utama tersebut mari kita hitung bersama-sama berapa kira-kira yang kalian habiskan untuk liburan ke south korea selama 6 hari mahal gak ya kira-kira berapa sih budget ke korea selatan atau soli terutama bagi budget traveler atau traveler pemula traveling mandiri atau solo pasca new normal dimana tiket pesawat sekarang itu pada mahal nih oke let's go to transportasi nah transportasi tiket pesawat pulang pergi ini adalah yang paling menentukan budget trip kita mahal atau tidak pasca pandemi ini tidak tidak ada dan belum ada tiket murah seperti sebelum pandemi bahkan low cost carrier seperti air asia aja cukup mahal nih sekarang sebelum pandemi saya dapat 3.600.000 atau 3.800.000 gitu ya itu PP Jakarta Soul transit di KL dan itu sebenarnya gak begitu murah waktu dulu tuh tapi sekarang kita anggap saja nih ya tiket PP Jakarta Soul pasca normal sekarang adalah 6 juta itu bisa transit di KL atau Singapore tergantung kalian naik pesawat apa jika stay di Seoul aja tidak ke luar kota maka tidak ada transport luar kota tambahan jadi ini lebih hemat dan berapa biaya bis kota atau subway nah di korea ini sekali tap bis kota harganya bisa 1.000 sampai 1.300 won tergantung jarak atau warna bisnya jadi satu kali tap bisa 12.000 sampai 15.000 rupiah subway disana sekali tap itu 1.250 won atau sekitar 15.000 rupiah nah satu lagi ketika kalian sampai di Injun International Airport dan ingin menuju ke pusat kota Seoul itu kalian pesen aja AREX AREX ini adalah express train bandaranya jadi kalian bisa pesen di klub untuk tiket pulang pergi one way ticketnya adalah 79.000 rupiah kalau bis itu kalian kena 115.000 eh malah malah murahan tiket AREX nya ya jadi kalian bisa nyicip express train aja nih lebih enak so anggap saja kalau misalnya kalian banyak tujuan plus nyasar-nyasarnya nih bisa 8 kali tap kartu perharinya jadi 1.300 kali 8 itu 125.000 yaitu totalnya kalau dikali 6 hari 750.000 ditambah AREX 200.000 jadi 950.000 untuk 6 hari biaya transport disana kita bulatkan saja habis 1 juta ya so go to akomodasi nah untuk budget traveler ini saya rekomendasikan itu hostel sebenarnya yang difavoritkan adalah bentuk-bentuk dormitory seperti itu yang satu kamarnya ada beberapa tempat tidur nah tapi kalau kalian lihat ini saya nemu di booking.com pilihlah daerah yang memang deket dengan tempat wisata dan ini recommended nih ini baru aja saya cek ya teman-teman jadi memang kalau yang belum booking booking aja nih hostelnya cukup murah di daerah Jomlobu kalian bisa deket jalan Comyongdong Minam Day Moon dan daerah-daerah situ ya cukup deket jalan kakek aja bisa dan ini kecil tapi dia private kamar sendiri jadi kamar mandinya ada di dalam nih shower roomnya tapi toilet keluar dan yang ini murah karena 500.000 untuk 3 malam jadi kalau misalnya kalian nginep di daerah deket-deket Nyongdong atau Jongnobu ini kalian bisa hemat untuk tidak tap harga sering-sering jadi ngirit juga ya biaya transportasi kalian so jika 5 malam 6 hari nginepnya jadi kita anggap saja 5 x 200 itu 1 juta untuk 6 hari we go to konsumsi makan dan minumnya makan di Korea ini bisa mahal banget ya guys kelihatannya aja murah 10.000 tapi 10.000 x 12 rupiah itu 120.000 rupiah dan harga ini bisa lebih mahal dibandingkan kalau kalian liburan ke Turkey atau Istanbul jadi kalau ingin hemat nih makan di resto sekali aja sehari lainnya kalian bisa jajan di minimarket seperti SG25 atau CNU atau street food yang halal friendly gitu nah untuk jajan street foodnya bisa 1000-5000 won atau 12.000-60.000 kalau misalnya di convenience store itu kimbap tuna mayo jadi pilihan praktis nih harga sekitar 900 won atau 10.000 satu biji bisa buat breakfast atau ganjil perut telur rebus ini 1300 won atau 15.000-an isinya 2 dan dalamnya telurnya agak tengah mateng gitu ya terus salep juga bisa jadi pilihan harganya 2800 won atau sekitar 33.600 dan untuk air mineral ini bisa 500 ml harganya 7.000 so budgetkan saja yang lebih amannya 300.000 itu sudah makan sama minum perhari dan untuk 6 hari berarti kalian akan menghabiskan 1.800.000 and the last adalah koneksi untuk koneksi sekarang sudah ada jual ini ya sim card internet yang harganya 140.000 ini kalau di java movie saya lihat tapi kalau misalnya kalian ingin sewa modem wifi modemnya itu perharinya 40.000 jadi kalau dikali 6 hari 240.000 dan biasanya kalau saya dulu ya waktu sewa modem itu ada jaminan uang deposit 500.000 yang nanti kalau modemnya sudah dikembalikan maka yang 500.000 nya akan kembali lagi ke kita so ini kalau dijumlahkan semuanya ke 4 item penting tadi totalnya adalah 10.040.000 ini belum termasuk oleh-oleh atau kalian mungkin pengen masuk ke tempat wisata atau go to Nami Island sama Petit France itu belum termasuk ya dan kalian bisa lihat di video saya itu untuk pergi ke Nami Island dan Petit France saya pilih wisata dari klub 500.000 biayanya sudah pulang pergi kalian bisa hitung-hitung sendiri ya cobaikan aja sama budgetnya tadi share saya tentang cost atau budget yang ya cukup-cukup hemat gitu ya untuk kalian para solo travelers terutama yang baru belajar nge-trip atau untuk budget traveler yang belum pernah ke Korea Selatan jadi kira-kira itu perhitungannya dan ternyata memang ya agak mahal juga walaupun sudah di tekan-tekan have a nice travel ya hati-hati untuk traveling ke South Korea nya see you in my next video bye